selamat menikmati selamat menikmati yang harus dipenuhi agar kita dapat menjalankan aktivitas kehidupan si hari-hari dengan baik definisi lainnya kebukaran jasmani adalah kesanggupan tubuh untuk melakukan aktivitas tanpa mengalami kelelahan yang berlebih faktor-faktor kebukaran jasmani yang pertama itu adalah masalah kesehatan yang kedua masalah gizi yang ketiga masalah latihan fisik yang keempat adalah masalah faktor keturunan itu dia ya anak kelas 3 anak kelas 8 ya faktor-faktor mempengaruhi kebukaran jasmani ya masalah kesehatan gizi ya karena teratur ya masalah latihan fisik ya ada sebagian di pres latihannya itu tidak bagus ya baru masalah faktor keturunan ya itu dia kita lanjut lagi masalah kesehatan seperti keadaan kesehatan penyakit menular masalah gizi seperti kurang protein kalori gizi rendah dan gizi yang tidak memadai masalah faktor keturunan ini berpengaruh terhadap kapasitas jantung perut postur tubuh sel darah obesitas dan serat atas masalah latihan fisik saat terlalu banyak melakukan aktivitas fisik bukannya menjadi kuat justru anak-anak diri kami akan merasa lemas jika hal ini menjadi terjadi akan dibutuhkan waktu lebih lama untuk merevitalisasi otot yang mengalami cedera selama berolahraga itu dia keterangannya kita lanjut lagi konsep kekuatan dan daya tahan otot perhatikan kekuatan otot adalah kemampuan sekelompok otot melawan beban dalam suatu usaha misalnya kemampuan otot lengan mengangkat kursi sedangkan daya tahan otot adalah kemampuan sekelompok otot melakukan serakan kerja dalam waktu lama misalnya kemampuan otot lengan dalam tungkai untuk memindahkan kursi dari satu tempat ke tempat lain dalam jangka waktu yang lama itu mengenai kekuatan otot ciri latihan untuk kekuatan otot digunakan beban berat dengan ulangan sedikit sedangkan untuk daya tahan otot digunakan beban ringan dengan ulangan banyak takaran latihan untuk meningkatkan kekuatan dan daya tahan otot diperlukan frekuensi latihan 3 kali seminggu itu dia frekuensi 3 kali seminggu dengan intensitas daya tahan 70% dan kekuatan 80-100% perhatikan siapa yang ngerti gambar karikatur yang berikut ini perhatikan anak seperti itu latihan otot ini lagi anak-anak sesapan perhatikan latihan ototnya itu dia latihannya kita lanjut lagi konsep kelenturan persendian kelenturan persendian adalah kemampuan persendian untuk bergerak secara luas menurut menurut bidang geraknya ciri latihan untuk kelenturan persendian gerak merengang persendian dan mengukur otot hingga batas tertentu dalam jangka waktu tertentu takaran latihannya adalah sebagai berikut yang pertama frekuensi latihan dapat dilakukan setiap hari yang kedua intensitas merupakan batas rasa nyeri artinya pada saat merenggangkan persendian akan terjadi reaksi tubuh berupa tegangan otot jika diteruskan akan terasa nyaman oleh karena itu intensitas yang dianjurkan untuk kelenturan adalah pada batas akhir tegangan otot dan batas awal munculnya rasa nyeri yang ketiga durasi atau waktu waktu yang diperlukan untuk pergangan bergantung pada ukuran persendian biasanya berkisar antara 4 sampai 30 detik dan dilakukan 3 sampai 1 sampai 3 kali ulangan untuk setiap persendian itu dia konsep kelenturan persendian kita lihat latihan-latihan konsep persendian ini oke perhatikan anak-anak kita lihat latihan berikutnya latihan berikutnya lagi itu dia kita lanjut lagi konsep daya tahan paru-paru dan jantung daya tahan paru dan jantung adalah kemampuan fungsional paru dan jantung menyuplai oksigen untuk kerja otot dalam waktu yang lama kualitas daya tahan paru dan jantung dinyatakan 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 dengan mode mode latihannya seperti bersepeda atau jogging dengan kecepatan tertentu ya kita yang menentukan kecepatan ya santai-santai aja ya olahraga permainan seperti volley tenis atau bulu tangkis tetap kurang dianjurkan dan sifat gerakannya aerobik yakni gerakan yang dilakukan pada intensitas sedang dan diukur dengan kenaikan detak jantung latihannya seperti lari dengan kecepatan sedang ada pun tekanan latihannya sebagai berikut yang pertama frekuensi untuk mendapatkan kebugaran paru dan jantung latihannya dilakukan secara teratur 3-5 kali dalam seminggu yang kedua intensitasnya 75-85% dari detak jantung maksimal durasi setiap berlatih dilakukan selama 20-60 menit tanpa berhenti itu dia intensitasnya kita lanjut lagi perhatikan seperti latihan berikut ini kita lanjut lagi latihannya perhatikan untuk yang perempuan untuk yang perempuan terlanjut lagi bentuk aktivitas latihan kekuatan dan daya tahan dalam melakukan bentuk latihan kekuatan dapat dilakukan 3 prinsip dasar yaitu yang pertama bergerak atau move yaitu rangkaian gerak dinamis yang dilakukan secara berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu seperti jogging senam aerobik senam aerobik bersepeda berenang dan lain-lain yang kedua mengangkat atau lift rangkaian gerak melawan beban seperti mengangkat mendorong menarik beban baik berat tubuh sendiri maupun beban dari suatu benda sepertinya seperti ini dumbbell barbell bola medicine dan lain-lainnya yang model latihannya seperti weight training calisthenic atau push up base up back up sink up sit up dan lain-lainnya dan yang ketiga meregang atau strict rangkaian gerak mengelur otot dan meregang persendian jenis latihan ini sangat berguna untuk meningkatkan kelenturan persendian dan kelenturan otot itu dia aktivitas latihan kebuatan dan daya latahan kita lihat latihannya seperti berikut ini kekuatan dan daya tahan otot lengan dada dan bahu dengan push up aktivitas push up dengan tumpuan kedua lutut dan tangan dilanjutkan dengan tumpuan kedua ujung telapak kaki dan kedua tangan kita perhatikan seperti gambar berikut ini aktivitas push up dengan tumpuan kedua ujung telapak dan lengan posisi pinggul ditinggikan seperti berikut ini ini dia anak-anak kekuatan dan daya otot perut aktivitas mengangkat punggung dan bahu dari lantai dengan sikap kedua lutut ditekuk rapat atau crunch biasa seperti gambar berikut ini kita lanjut lagi aktivitas mengangkat kedua lutut mendekati dada sehingga pinggul terangkat dari lantai atau crunch terlik perhatikan seperti itu latihan aktivitas melentingkan pinggang dan posisi tidur terentang menggunakan tumpuan kedua tangan dan kaki lakukan berulang-ulang turun naik ingat ya sampai 8 kali hitungan ya perhatikan ya iya iya demikianlah materi kita untuk hari ini semoga bermanfaat buat anak di kami ya jangan lupa tetap melakukan kebugaran supaya fisiknya tetap sehat ya oke semoga bermanfaat buat bapak guru buat yang menonton siapapun yang menonton video ini sekian dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati